Sibuk banyak banget bro Ya alam bila sih Dipasih bisa dikasih kerjaan kan Sibuk kemarin Sekarang lagi sibuk apa sih dong? Sibuk banyak banget bro Ya alam bila sih Dipasih bisa dikasih kerjaan kan Sibuk kemarin Mau ada dua bisnis lagi insyaallah Di next tahun ini Satu yang insyaallah mau jalan Mau jalan dulu Terus ada next series Ada mau ada video FTV juga Youtube tetap jalan Batik tetap jalan Alhamdulillah sih masih bisa mati jadwal lagi Dan hari ini kita masih ada waktu pagi Aku langsung ke acara Abira berbagi bersama Mama Abira Bisnis apa sih bang kalau boleh tau Ada deh nanti Tunggu aja Gue bakal launching Gue kabarin Masih seputar cloth Masih dong Masih seputar cloth Emang fashion Business lo disitu Ya karena kan Business keluarga kan Gue suka di dunia clothing Dunia produksi Dunia industri Tekstil Tekstil ya kita bakal kembangin lagi insyaallah Kalo boleh tau Di bisnis lo andil lo sebesar apa sih bang? Andil itu hampir 100% bro Karena gue yang dari ngedesign Ngemarketingin juga Sama tim juga Jadi semua kerjaan Emang basic lo maksudnya Bisnis kan? Apa gimana sih? Basicnya ya bisnis Karena keluarga kan Tapi ya di dunia entertainment suka melakukannya Gue hobi di depan kamera Ngobrol Maura Acting Seperti itu Kasih misalnya Usaha lo jangan lancar gitu Dengan sama karir sekarang ini Kayak kira lo nanti batang mobil ya? Gimana? Kalo bisa dua-duanya kenapa enggak? Acting bisa Youtube putar kisah jalan Sinetron bisa jalan Film tetep jalan Bisnis tetep jalan Selagi kita bisa ngatur waktu Ngatur schedule-nya Insyaallah pasti kita bisa Yang penting tetep jaga kesehatan sih Oh bisnis itu kan butuh ilmu ya? Lu pernah Apa lu pernah mungkin Sekolah? Kalo sekolah khusus enggak ya Paling gue belajar langsung di lapangan Karena orang tua kan langsung ngajarin gue Kayak dateng ke tempat-tempat Langsung kayak ke lokasi dia Bikin Bikin Misalnya ya Bikin produk Gue langsung kesitu tanya Ini bahannya apa? Ini jahitannya seperti apa? Ini modelnya seperti apa? Dari benangnya Dari sitingnya Dari kancingnya Jadi gue langsung belajar di lokasi Yang itu enggak ada teori yang ditulis-tulis Enggak ada Gue langsung ke lokasi Udah berapa lama Nekunin bisnisnya? Nyokap dari 98 Kalo gue udah mulai itu ya dari Gue 2012 Dari gue-dua sudah dimasukur Pas di Jogja itu gue udah mulai Tapi pas ngejalan-jogja itu Lu seneng ngalamin hal buruk Atendon banyak lah namanya usaha kan Kita enggak bisa konsisten kan Apalagi seperti Terakhir lah seperti pandemi sekarang Batik tuh kan enggak bisa ekspor Sementara mitra kita kemarin ada di Malaysia Sama di Vietnam Kita mau kirim produk enggak bisa Jadi terhandal disitu sih Kalo di dalam negeri masih aman sih Alhamdulillah masih bagus Bisa dibilang Lu otodidak sendiri Iya otodidak karena bakat alam kali ya bro Kayak natu apa Dari orang tua Gue belajar langsung di tempat Langsung tahu Gue langsung bersentuhan sama penjahit gue Langsung bersentuhan sama desainer gue Langsung bersentuhan sama orang yang ngebati Jadi gue tahu banget keluh dan kesannya orang-orang seperti itu Tapi misalnya bisa dibilang orang tua lu maksa ngasih buat nonton bisnis Gak enggak pernah maksa Malah dia Kalo di modern entertain ya udah entertain gak masalah Yang penting nanti suatu saat lu harus balik lagi ke Batik Karena kita udah ngebanguni dari tahun sekalapan Kau kan udah ngebanguni bisnisnya Sayang aja kalo kita enggak Gak manfaatin ya gitu Selain story ada gak sih lu pengenin bisnis dengan mencoba yang lain Iya insya Allah tuh makanya gue pengen banget food and beer Apa Di dunia makanan gak Semoga aja doain ya Semoga bisa terlaksana Bisa terwujud semuanya Karena lu pribadi kan emang suka masak gitu Iya gue suka masak Gue suka dengan hal-hal baru Bisa terwujud semuanya